Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan nama wakaf sehingga mereka tidak menjual barang tersebut Mungkin rumah atau tanah atau apa saja bangunan-bangunan yang lain Atau taksura alaihiduyun atau hutan dia itu banyak Lalu dia mewakafkan properti dia Karena dia khawatir properti dia dijual untuk memenuhi keperluan Memenuhi tuntutan orang-orang yang punya hak Yaitu para set kolektornya Ini ada an ya di atasnya Tadi maktoga yang ada an Berarti apa Atau dia mewakafkan properti tadi pada anak-anaknya Sehingga sebagian dari mereka terhalami dari memperolehi hak Dan dia condong pada sebagian yang lain Yaitu apa tidak adil Contohnya adalah dia menyegerakan bagian yang menjadi hak-hak anak perempuan untuk mereka Sementara mereka masih dalam situasi hidup Ini lapannya seperti itu Yang hidup mereka Ataukah yang hidup itu dia Kalau masalah warisan Atau dia lebih mengutamakan sebagian anak Tanpa mengikut sertakan sebagian yang lain Bukan karena tujuan yang sah Atau dia mewakafkan ke suatu projek Mungkin terkait dengan masjid Atau terkait dengan fakir miskin Atau terkait dengan jalan raya Atau terkait dengan sumur Tergantung jihadil khairiyah Kalau itu baik Tapi Kalau buruk Alati Labirrafiha Tapi ternyata sekarang Bukan yang baik-baik Malah mewakafkan Dengan alasan kami muslim Kami muslim nusantara Semuanya setara Semua agama setara Maka saya wakaf untuk dibuat gereja Memang ada yang aneh-aneh ke orang itu Na'udhu billah Belum tentu dia wakaf untuk masjid Malah wakaf untuk gereja Atau wakaf untuk masjid dan gereja Tetap yang pertama sah Yang kedua tidak sah Untuk yang selain Bagi selain Allah Tentunya apa Itu haram Wakaf untuk selain Allah Ta'ala Walak urbah Dan tidak pula bernilai Pendekatan diri pada Allah Wakaf untuk partai Atau wakaf untuk Istilahnya apa mungkin Untuk tempat perjudian Dan sebagainya Misalkan Dan seperti itu Ini semua bukan wakaf yang benar Bahkan itu adalah penyekatan Tapi memakai nama wakaf Karena apa orang beraneka ragam Dan pertanyaan kepada para fukohat juga Beraneka ragam Ada orang yang sedang bengan pada Anak-anaknya Akhirnya apa dia mengatakan Sudah semua anak saya Tidak berhak mendapatkan Kenapa? Karena tanah ini Sudah saya wakafkan Sebelum saya mati Saya sudah mewakafkan Biar kalian tak mampu Menjualnya atau apa Nah kalau niatnya salah Tentunya haram Jelas kalau menjelang kematian Kalau dia mau wakaf Wakaf itu polanya adalah apa? Pola wasiat Hanya sepertiga Kalau dia sudah mau mati Tapi kalau Masih lama Tak masalah setika Yang penting niatnya baik Bukan niat yang jahat Atau apa? Hutang dia banyak Dan dia tidak rela Kalau tanah yang ini dirampas oleh Debt collector Maka dia Mendaftarkan ini wakaf Padahal dalam hatinya Bukan wakaf Tapi tak apa Yang penting debt collector Biar tidak mengambil tanah ini Nanti setelah ini Boleh kita batalkan Ke pejabat tanah Dan sebagainya Ini juga bukan niat yang betul Ini haram Menghalangi orang Yang punya hak Untuk mengambil haknya Kalau debt collector Memang punya hak Dia berhak Untuk menuntut Apa yang dulu Menjadi hak dia Pihutang-pihutang itu Atau dia mewakafkan Untuk sebagian anak Dan menghalangi yang lain Ini juga tidak boleh Kecuali kalau ada niat yang betul Anak yang lain Anak cuma apa? Urusan dunia Mereka senang cari dunia Sementara anak yang ini Visabilah Dia tak mau ikut yang haram-haram Perlu saya bantu Tanah saya banyak Nah maka boleh Dia mewakafkan Untuk anaknya yang itu Bukan niat hibah Tapi apa? Wakaf Maka bukan milik Anak yang Visabilah tadi Tapi wakaf lillah Cuma anak itu yang mengurusi Untuk apa? Pondok pesantren Atau masjid Dan sebagainya Atau apa? Mungkin untuk masjid Susahlah Nanti Pemerintah yang mengatur Segalanya Nanti anak saya Nanti anak saya tak mampu lagi mengatur Jadwal Kelas yang betul Pelajaran yang betul Ya sudah Wakafnya bukan masjid Tapi Sekitar apa? Tempat belajar Ahlusunah Tempat pembelajaran Bukan wakafnya masjid Misalkan Atau apa? Ada pun kalau hibah Memang wajib adil Semua anak Wajib untuk berhak mendapatkan Atau ada pula orang yang Menyelisihi keadaan Orang jahil di Yaman Orang jahil di Yaman Ma'ruf Mereka Anak perempuan Tidak dapat Tidak dapat Apa itu? Warisan sama sekali Hanya laki-laki yang dapat Tapi nanti Kalau kerja Laki-lakinya malas Sementara perempuannya yang Suruh kerja Dan itu biasa di Yaman Kecuali yang mengaji Baik-baik Dan ikut syariat Ada sebagian orang Di negara yang lain Justru sebaliknya Sayang pada anak perempuan Sampai-sampai ya Pak Dan dia sangat khawatir Anak perempuannya Nanti jadi Terlantar Maka diberi hak lebih dulu Padahal kalau sebelum mati Itulah yang Betul Ataupun kalau Ya itu menjelang kematian Ataupun kalau jauh dari kematian Ini berarti Dia adalah hibah Wajib adil Kalau menjelang kematian Maka apa? Maka boleh dia mengatur Tetapi Tidak sampai menjadi Kewajiban Dia sekitar membantu Kalau memang Saya mati dalam keadaan harta Statusnya demikian Maka pembagiannya Begini-begini Itu Sekitar apa? Membantu untuk Membagi Tapi tidak bersifat wajib Karena apa? Bersifat wajib Kalau dia sudah mati Boleh jadi Ketika dia mati Keadaan harta Ada perubahan Bertambah mungkin Atau berkurang Maka perlu dihitung lagi Oleh Oleh Mereka dan Hakim Atau siapa yang Dijadikan sebagai Hakim Dalam masalah Pembagian warisan Intinya Kalau hanya Berat sebelah Ini Kalau berat sebelah Ini yang doleh Kemudian Selanjutnya Maka Wakaf yang seperti ini Walaupun namanya Wakaf Justru dia masuk Ke pintu-pintu Kezoliman Badalan Minalmin Abuwa Bilbir Sebagai ganti Dari pintu-pintu Kebajikan Ya Tadkala caranya Salah Atau niatnya Salah Tak jadi dapat pahala Malah berdosa dia Li'an nahulai Sa'alamu Radillah Karena wakaf dia tadi Tidak berdasarkan Kehendak Allah Kehendak syariat Jelas Allah tidak ingin Ada kezoliman Wakuluma Uhdisafi Ghairi amrillah Fahuwarrat Segala urusan Yang dibuat-buat Bukan sesuai Dengan perintah Allah Atau syariat Allah Maka dia tertolak Aik Martud Ia tertolak Bila hunna Wallahu aklam Subhanakallahumma Rabihan Tika ilaha ila Anta Astagfiruka Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumma Khairan